pecahin lagi pecahin lagi tinggal yang dimana di kiri di kiri ya oh iya di kiri nih oh disana juga ada dong di atas ini masih satu siap nice thank you thank you waaah waaah halo berjumpa lagi dengan mas masing mas masing yang asli yang ada potaknya mamah tau sendiri anjay mabar oke kali ini kita akan ngapain temen-temen kali ini aku akan bagikan tips dan trik bagi kalian bocil-bocil yang mau push rank tapi kesulitan ya nggak naik-naik ke diamond atau bahkan ke master ya oke disini aku pakai beberapa trik yang aku pakai dan alhamdulillah bisa naik ke diamond hanya dalam waktu kurang dari satu hari ya itu pun mainnya nggak terlalu full main terus ya yang pertama kalian harus main sama tim yang punya tujuan yang sama ya temen-temen tujuan yang sama itu apa bang ya tujuan yang sama itu kalian punya tujuan yang sama itu cari posisi rank bukan cari cari kill di match ya jadi kalau ada tim member kalian yang fokusnya cari nge kill barbar selalu itu mending diganti dengan member yang bisa diajak kerjasama temen-temen oke seperti itu terus yang kedua kalian harus bisa cari spot sepi pada saat turun pertama kali ya tapi looting nya juga harus bagus temen-temen jadi turun di tempat sepi tapi looting nya juga harus bagus gimana caranya kalian bisa pantau ekor pesawat itu temen-temen nah kalian bisa lihat di mana musuh-musuh itu turun apakah di kiri atau di kanan banyak yang kiri atau banyak yang ke kanan nah kalian bisa pantau disitu kalau kalian sudah lihat spot yang sepi kira-kira di mana misal di mil ya kalian turun di mil aja temen-temen terus tadi aku bahas juga apa itu kd ya atau kill dead ya nah kita akan bahas ini banyak yang salah pengertian tentang kd ya kita bahas dulu biar nggak salah paham ya kd apa itu kd kd itu artinya kd kill per dead ya temen-temen atau jumlah kill cara ngitungnya jumlah kill dibagi match dikurangi buyah jadi banyak yang salah paham jadi kita kasih contoh seperti ini misal aku main nih match pertama kill 1 match kedua kill 0 match ketiga kill 2 match keempat kill 1 dan match kelima juga kill 0 atau nggak ke kill terus dapet buyah 4 kali temen-temen hanya satu yang nggak buyah nah kira-kira kd ku itu berapa kalian bisa hitung nggak oke kd seperti yang aku bilang tadi ya jumlah kill dibagi match dikurangi buyah ya jadi disini berapa tadi killnya 4 terus matchnya 5 terus buyahnya 4 berarti 4 dibagi 5 dikurangi 4 berarti 1 kd nya berarti 4 oh kenapa kd nya bisa gede bang padahal kan killnya cuma 1-1-1 doang yaudah dibilang kd itu nggak melulu tentang jumlah kill ya tapi perbanyak aja buyah oke yang ketiga push rank di awal season push kd di akhir season kenapa push rank harus di awal season jadi gini kalau pas awal season reset itu para para apa ya namanya yang gggg itu kan nge-push terus tuh yang skillnya emang bagus-bagus ya di atas rata-rata itu nge-push terus terus ya 2-3 hari dia mereka udah master ya pasti sudah master ya terus kalau di awal-awal mereka sudah master hari berikutnya atau seminggu setelahnya itu biasanya mereka turunin rank temen-temen ranknya sudah sampai platinum diamond 1 jadi kalian akan kesulitan jika ketemu dengan mereka ya di saat-saat rank sudah dapat seminggu jadi aku sarankan push rank itu di awal season ya 1-2 hari 3 hari maksimal 1 minggu setelah reset season ya setelah 1 minggu itu biasanya agak sulit ya untuk push kd bisa kalian jalankan jika ranknya sudah sampai master ambil bannernya dapet jaket terus kalian turunin ranknya ke platinum atau gold nanti kalian push kd nya disitu lebih gampang ya ngelawan ngelawan anak-anak gold ataupun anak-anak platinum daripada harus ngelawan anak diamond 4 diamond 3 gitu temen-temen oke oke next harus kalian itu harus pakai rotasi yang kalian hafalkan ya atau sering kalian pakai misal dari mil kalian langsung ke kapton terus ke sentosa terus keliling lagi ke pocinok mungkin jadi jangan ambil resiko dengan pakai rotasi yang ngawur ya karena kalau kalian ngawur kemungkinan besar kalian akan ketemu musuh juga ya temen-temen jadi kita nggak nyari musuh tapi kalau ketemu musuh jangan lari ya terus berikutnya matikan tombol auto fire kalian auto fire itu apa bang nggak ada tuh tombol auto fire di free fire adanya auto aim ya auto fire itu jadi gini ya kalau kalian lihat musuh terus kalian bawaannya mau nembak aja nah itu namanya auto fire temen-temen jadi tangan kalian itu gatel pengen nembak musuh loh itu harus dirubah ya jangan langsung nembak musuh sebelum posisi temen kalian itu aman atau kalian tahu berapa jumlah squad yang ada di depan apakah mereka sedang war atau apakah mereka ada temennya atau apa ya jadi pastikan dulu temen kalian posisi aman jumlah musuh diketahui baru bisa kalian open fire ya oke berikutnya cari tong merah untuk cari damage ini untuk kalian yang super-super ngendok ya super duper ngendoker ya yang nggak pernah nyari musuh niatnya cuma untuk cari placement di rank ya untuk fokus ngejar posisi kalian bisa cari tong merah untuk cari damage suruh temen kalian deket tong merah terus kalian ledakin semakin banyak temen kalian yang kena semakin besar damage yang kalian dapet ini bug ya bug yang sering dipakai para GM ini aku bocorin disini nih oke next adalah fokus cari posisi rank bukan cari kill ya ini adalah push rank bukan push kd ya bedakan push rank dengan push kd ya temen-temen kalau kalian memaksakan tetap mau cari kill aku sarankan di posisi 10 orang terakhir ya atau 15 orang terakhir baru kalian bisa ngebarbar ya kalau di rank rendah itu cari kill agak mudah ya ini aku push rank ke master cuma mau ambil banner sama avatar aja temen-temen sama jaket kalau untuk yang untuk gaya-gayaan udah master aku nggak ngurus master ya disini ya oke yang ke-8 ini bonus aja ya bawa loadout yang sesuai loadout itu apa bang untuk adik-adik bocil yang belum ngerti loadout loadout itu kayak bounty terus pemanggil airdrop nah seperti itu ya jika kalian itu super-super ngendok ngendok-ngendok klub ya kalian bisa bawa api unggun nah kalian lari sama zona terus gantian bakar-bakar api unggun sama temen kalian ya temen kalian suruh bawa api unggun juga sama misal ada 4 orang bawa api unggun lari beriringan dengan zona kan bisa tuh gantian aja pake api unggunnya jika kalian nggak dapet loading-an ya ini aku pake bounty karena aku ya ya nggak ngendok-ngendok parah juga sih oke yang terakhir yang ke-9 pake kombinasi skill yang sesuai dengan tim kalian ya kalo role kalian itu maksudnya rusher ya pake skill yang untuk rusher terus kalian harus ada di squad kalian itu tugasnya nge-repep atau tugasnya bawa bawa loading-an misalnya tugas kalian bawa loading-an aja sama netkir ya pake paloma terus kalo kalian tugasnya itu untuk revive-revive temen ya pake olivia gitu-gitu temen-temen terus satu lagi harus ada yang pake moko ya biar kalo kita nembak itu ada arahnya musuh ada di posisi mana jadi temen kita lebih mudah untuk meng-cover kita ya jadi musuh ada disana ada disana kita nggak perlu bacot udah ada tanda di map ya oke seperti itu temen-temen tips yang bisa aku bagikan bisa kalian pake untuk adik-adik bocil yang untuk push rank ke diamond mungkin untuk para pro player ya kalian nggak usah nonton konten ini lah ini konten nggak guna untuk kalian ya ini untuk adik-adik temen-temen bocilku yang mau push rank tapi kesulitan ya mau masuk guild yang butuh kd-nya 1,5 mungkin kalian kesulitan nge-postnya nah kalian bisa pake trik ini oke aku mas mazing semoga trik ini berguna sampai jumpa di konten berikutnya bye-bye